Sehat, Biki Kabupaten Sanggau, beserta Seperti Sampai Padang Tim, yang saya hormati Ketua Lewan Pekar, Biki Kabupaten Sanggau, yang saya hormati Pimpinan Ars Gereja yang hadir pada hari ini, dan juga Pimpinan Lembaga Kristen, dan ada dari GAMKI, Ketua GAMKI, Pak Robi, selamat datang dan sekaligus juga pengurus daripada Biki, ada dari LBVD, ada Ketua PGID, Bapak Beneta Suleiman, terima kasih Pak sudah hadir, kemudian ada BWKI, kemudian juga yang kami hormati, mitra kerja kami dari Katolik, Ketua Islam, Ikatan Sarjana Katolik, Ibu Susana, terima kasih Pak sudah hadir, Juga kami pembelian dari ISP juga, kita kutang sebetulnya ikatan sependekan muslim Indonesia, karena di Sampai ini setidaknya ada tiga akhaut ketikular, yang memiliki Katolik, Kristen, dan juga Islam. Nah, yang saya hormati Bapak Ibu, perwakilan gereja, hamba Tuhan yang hadir pada hari ini, yang ada di Kota Sanggau ini, yang saya hormati seluruh undangan yang hadir, Terlebih yang saya banggakan, pengurus Biki, Kau Meket Sampau, yang telah bersedia, ambil bagian dari pengurusan, baik selaku Dewan Penasehat, Dewan Telanggal, pengurus ini, dan juga Ketua 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 Bidang dan Kota. Puji Syukur kepada Tuhan yang Mbah Kuasa, pada sore hari ini, kita telah melaksanakan pelanjikan. Pengurus DPCTG Kabupaten Sanggau oleh Ketua DPD Provinsi dan juga tadi telah disemakkan oleh Bapak Wakil Kabupaten Sanggau. Tentu ini merupakan awal daripada kita untuk memberikan kontribusi kita untuk Sanggau secara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu yang kami hormati, organisasi PIKI adalah organisasi masyarakat yang berasaskan Pancasila. Dan juga merupakan organisasi yang legal karena sudah mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti yang dibacakan tadi. Bapak Ibu juga sudah mempunyai aspek legal lainnya seperti akte notaris, NBWP, dan juga sudah lama berdiri Bapak Ibu. Tadi di anggaran dasar sudah dikatakan bahwa PIKI sudah berdiri sejak 19 Desember tahun 1963. Berarti sudah berdiri sekitar 598 tahun atau 59 tahun. Tentu yang biasa terkenalkan berdiri sejak tahun 1919 yang mendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata PIKI pun sudah lama berdiri. Sejak tahun 1963. Mungkin kita yang hadir di sini banyak yang belum lahir pada saat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, PIKI ini adalah rumah bersama. PIKI adalah wadah. Kauh intelektual Kristen. Merupakan wadah dan juga saluran untuk menyampaikan kontribusi, menyampaikan pemikiran yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Tentu kita di sini semua anggota PIKI Kabupaten Sankau, kita lihat berasal dari latar-latam yang berbeda-beda. Ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang perohanian. Nah, itu semua adalah moda dasar. Begitu juga ada yang bekerja di Dewa. Ada Pak Robi, Pak Alcang, ada juga Pak Pak, Pak Susana. Kemudian ada di pemerintahan, ya. Nah, ketua tim. Nah, penasihat kita sekaligus sebagai sektor PIKI Sankau. Dan juga banyak yang bergerak di bidang-bidang lain. Ini semua tentu saja menjadi modal bagi PIKI, menjadi mitra pemerintah. Untuk mewujudkan kejadian sebagaimana tema kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati. Sedikit saya sampaikan terkait dengan PIKI. Kita melihat di depan, termasuk di BIPAN ini, termasuk juga di Sipandung, ada logo, Bapak Ibu. Karena ini adalah penantikan PIKI yang pertama di Kabupaten Sankau, yang melalui PIKI Sankau. Jadi, perlukan kami sampaikan, Pak Pak BIPAN ini, Pak BIPAN dari PIKI Sankau. Bahwa, sebenarnya, ini sudah lama di Kabupaten Sankau. Sudah lama kita bergerak. Tapi, secara khusus, memang tahun ini, atau priori ini, kita awali dengan konfer cap. Jadi, ada konfercap yang kita laksanakan pada 20 Mei 2002 yang lalu. Hasil konfercap itu menghasilkan tim formator. Tim formator menyusul ke pengurusan, kemudian ke pengurusan itu diusulkan ke DPP. Kemudian, melalui DPP dan kemudian, kemudian keluarlah SK sebagaimana yang dibacakan tadi pada tanggal kelasertai tahun 2022. Jadi, ini adalah pengurusan DPP yang pertama yang dilaksanakan melalui Perfeksa. Ini juga merupakan pengurusan DPP yang pertama yang dilakukan di latihan. Sebelumnya, kita hanya sebatas kecah, ya sudah walaupun kegiatan kita ada. Tapi, kami melihatnya bahwa untuk periode ini ada kemajuan. Dalam artian, kita merasakan keidah-keidah organisasi sebagaimana resminya. Oleh karena itu, maka kita awali dengan logo. Logo ini ada tiga logo. Yang pertama ada salib, yang kedua ada lampu, dan yang ketiga ada sawan. Kita mulai dari bawah. Sawan itu adalah kegiatan percobaan sejujurnya. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya, banyak permasalahan bangsa. Kemudian, lampu itu, ataupun lenterang itu adalah rang mencahaya. Kau, pikir adalah kaum yang memilih. Punya kemampuan untuk menjadi rang. Kita punya intellectualitas. Bukan hanya intellectualitas, tetapi juga spiritualitas. Dari ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intellectual. Itulah menjadi terang. Menerangi masalah-masalah itu yang tadinya pulang menjadi terang. Yang semuanya didasarkan dengan salib, yaitu langkah semangat, perpormatan, semangat asing. Itulah, maka wili, pikir ini merupakan wadah bagi kita dipanggil. Pikir organisasi yang dewasa. Pikir bukan lagi umum muda-muda sebetulnya. Tetapi orang-orang yang sudah jari. Ini terbukti, Bapak Ibu. Bapak, melakukan hari ini juga, kita betul-betul suadanya. Malah dana kita berudah-udah berlebih. Terima kasih untuk pertanganan untuk kita semua. Jadi, logo ini merupakan semangat bagi kita. Ada logo salib, ada lampu. Yang kalau kita hitup, itu 19 Bapak Ibu. 19 cahaya itu menandakan, Piki lahir pada tanggal sedatas. Dan ada cawan, tentu saja banyak masalah. Oleh karena itu, Piki bukan hanya sebuah gerakan yang nyata, yang dilihat dengan mata. Tetapi, Piki adalah ada gerakan-gerakan pembintiran. Ada ide-ide. Tentu melalui kajian-kajian, melalui setiap itu, berdasarkan data dan fakta. Kajian-kajian itu, ide-ide itu, rekomendasi itu, kita sampaikan menjadi sebuah usulan kebijakan. Untuk membangun sanggol majidat terbaru. Bapak Ibu, kita berkomitmen bahwa Piki tidak hanya berkecimpung di dalam set rendiment yang ketujuh, yaitu berbudi dan berlima. Tidak hanya satu seti rendiment. Tapi, Piki bisa berkontribusi juga untuk sanggol sehat, untuk sanggol pintar, bentuk sanggol pintar, jahat, semuanya Piki bisa memberikan kontribusi. Karena kita punya lapan peluang yang berbeda. Di saat itu juga, Piki siap untuk bekerjasama dengan pintar-pintar yang ada. Ada awas kereta, ganggui, BDUW. Ada api, mohon tahu, tadi saya lupa, satu lagi, ada api-api ke dalam asosiasi pendeta Indonesia. Jadi, anak LPPT, budiak anak ISK, anak ISK itu. Ayo, kita satukan, ini adalah taun-taun yang punya semangat dan pemakanan. Punya intrek luar. Ayo kita berintegrasi, ayo bermitra, termasuk dengan pemerintah untuk membawa keadilan dan bisa terang bagi masyarakat sanggol pada khususnya Indonesia dan Indonesia. Di samping itu juga, kami sampaikan, bapak-bapak itu berarti bahwa untuk kedepannya, Pak, kami akan mendapatkan kegembang format. Karena itu, berpahal untuk sekadar itu, supaya legal ada yang warna itu tadi, supaya legal ada yang, warna itu tadi, supaya legal ada yang, secara provinsi secara pusat sudah ada, tapi secara global, dan nanti kami akan mendapatkan kegembang format. The Music Program depannya, tadi ada beberapa bidang, tentu saja bidang itu nanti kami susun program untuk 5 tahun ke depan, setelah perusahaan, apakah kami setiap tahun minimal, ada pikiran satu yang besar, dan jika 5 tahun ke depan, memang dikini betul-betul menjadi menjadi satu modal untuk kemajuan daripada Sarko ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk berita-berita dalam dunia yang telah bersedia hadir, dan berhubung-berhubung kita juga, dengan bapak-bapak kita semua, dengan kami. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Kami selalu mengurus ini, ucapkan, selamat kepada kita semua, biar nanti dalam penyusunan rencanan kerja, kita juga semangat, dan juga hadir diantara kita, yang terakhir ini adalah pendeta Rumah Meroboh, yang dari Kartim, juga beliau ini pendeta di HGPP, tapi pindahan dari Kartim, dan sepuluhnya di Kartim, bahkan Dewa Nasir, ya apa pendeta ya, jadi itu saja sudah punya penelamannya di Kartim Pak, mohon nanti, juga masukkan, beri musif, arahan untuk kami, supaya kita bersama-sama. Tadi saya akan sampaikan, lebih beranya, mohon maaf. Adil Katalino, Masjur Amin Kasaruga, Masjur Amin Akibata, tentunya Tio, akan nyamidok. Shalom. Terima kasih.